Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube catur agakomputer seperti biasa bersama aku Tia kalau kalian tahu ASUS mempunyai produk dengan seri ASUS VivoBook 13 LED OLED T3300KA yang laris di pasaran karena mempunyai konsep yang unik yaitu laptop detachable yang nyaman dan sekarang ASUS kembali menghadirkan produk yang sama dengan menggunakan prosesor generasi terbaru langsung aja ini dia ASUS VivoBook 13 LED OLED T3304GA oke ini dia laptopnya pertama-tama kita akan bahas dari bagian desainnya dulu jadi ini tuh bisa dibilang laptop bisa dibilang tablet juga karena keunikannya pada layar dan keyboard yang bisa dilepas atau detachable untuk desain bagian depannya polos biasa saja tapi di bagian belakang lumayan ramai ada beberapa sentuhan aksen orange sebagai pemanisnya ada kameranya juga dan ada tulisan ASUS VivoBook di pojok bawah kickstand untuk menopang bagian layarnya ini bisa dilepas juga dan bersifat magnetik ada yang unik loh di bagian kickstandnya ini di bagian kanannya ada tempat untuk menaruh pennya karena laptop ini sudah langsung mendapatkan ASUS Stylus Pen 2.0 untuk materialnya di keseluruhan bodi laptop ini menggunakan metal jadi kerasa sangat premium untuk dimensinya laptop ini punya dimensi 30 x 13 x 0,79 cm dan untuk beratnya kalau layarnya saja 0,82 kg kalau dengan keyboard dan kickstandnya 1,36 kg lanjut sekarang kita masuk ke bagian kelengkapan port pada laptop ini di sebelah kanan hanya ada tombol pengaturan volume lanjut di sebelah kiri ada audio combo jack, USB 3.2 Type-C, Fast Charging Support Transfer Data dan Display Port lalu ada slot microSD di bagian atas ada USB 3.2 Type-C, Fast Charging Support Transfer Data dan juga Display Port dan tombol power pada laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 sekarang kita masuk ke bagian layarnya layar di laptop ini berukuran 13,3 inci beresolusi Full HD 1920 x 1080p berpanel OLED Touchscreen aspek rasio 16 banding 9 dengan screen to body rasio hingga 83% tingkat kecerahannya ada di 550 nits refresh rate-nya 60Hz dan respon time 0,2ms panelnya menggunakan OLED yang memberikan warna yang vivid dan pekat layar OLED-nya ini juga sudah mempunyai sertifikasi VESA display HDR True Black 500 SGS Eye Care serta Pantone Validate Display dengan color gamut 100% DCI-P3 guna menjamin akurasi warnanya pastinya ketika dipakai menikmati film laptop ini sudah top banget di bagian atas layar terdapat webcam bersolusi 1080p dengan infrared camera jadi kualitasnya kalian bisa lihat ini cocok banget buat kalian pakai untuk zoom maupun meeting online dan untuk kamera di bagian belakang bersolusi 13MP dengan kualitas gambar yang cukup oke kalau kalian butuh untuk mengabadikan momen untuk bagian keyboard-nya khas banget dengan jenis keyboard ASUS VivoBook tombol enter-nya ada aksen warning strip dan tombol escape-nya diberi warna orange bahan di bodi keyboard-nya terbuat dari kulit sintetis jadi enak kalau dipegang untuk pengalaman mengetiknya sudah pasti nyaman walaupun keyboard ini tanpa backlight untuk touchpad-nya juga punya ukuran yang cukup lebar dengan feels yang sangat halus dan responsif dan untuk sisi audionya di laptop ini sudah menggunakan 2 buah speaker stereo dari Dolby Atmos untuk kualitas suaranya cukup bagus dan oke buat kalian mendengarkan musik langsung aja ini dia hasil dari audionya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masuk ke bagian spesifikasinya laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i3 M300 dengan 8 core 8 read dengan TDP hanya 7 Watt untuk graphic card-nya menggunakan integrated Intel Ultra HD Graphic untuk kebutuhan sehari-hari laptop ini mampu berjalan dengan lancar tanpa hambatan seperti melonton film mengetik atau mungkin sekedar gambar-gambar iseng di windows pane pada sektor penyimpanannya dibekali dengan SSD berukuran 256 GB M.2 PCIe NVMe generasi ketiga dengan memori RAM 8 GB LPDDR5 4800 MHz onboard untuk opsi upgrade pada laptop ini memang tidak ada karena semuanya onboard tapi kalau kalian mau mengupgrade untuk storage-nya bisa tapi menggunakan micro SD untuk baterenya laptop ini punya baterai berkapasitas 2 cell 50 watt hour laptop ini bisa pertahan hampir 10 jam di penggunaan ringan dan juga laptop ini sudah include dengan Windows 11 Home original di paket pembelian laptop ini sudah include dengan power adapter, buku panduan dan kartu garansi, stylus pen, dan yang terakhir ada slip bag dari Asus kesimpulannya laptop Asus VivoBook 13 Lite OLED T3304GA ini masih menjadi laptop hybrid detachable yang bisa menjadi laptop maupun tablet yang bisa menunjang kinerja kalian dukungan konsep hybrid detachable yang unik, ukuran yang ringkas dan ringan untuk mobilitas, layar OLED yang enak untuk entertaining sudah menjadi point selling dari laptop ini dan laptop ini kalian bisa beli di kisaran harga 10-11 jutaan saja oke cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, and subscribe channel youtube chaturagakomputer jangan lupa kalian share ke teman-teman dan keluarga kalian bagi kalian yang kepo dengan harga dari laptop ini kalian bisa DM IG kita di chaturagakomputer akhir kata saya ucapkan terima kasih dan see you bye bye ha 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 Terima kasih.